Intro Muni yang tina kalawang nalika mangsa setelah covid-18 sekelompok nonoman di Arcamani kota Bandung ngemanfaatkan lahan anu te dipake jadi kebon sayur etak ketak nonoman anu kabengketin senitanite dilakonan kerengarik salingkungan anu mimiti ruksak kubahan kimia tapi kan nyegakan akses pangan anu deket jengimah warga Nyakawas gitu kegiatan Fania Febrianti salah seorang inisiator senitani di Lelewak Arcamani kota Bandung Sabahan poe kemis dirina sabatur-batur ngepak sayur kanatas karung daur ulang anu didistribusikan kanung alanggan anu gesmayar di awal bulan ker dikirim saban poe kemis Jekvania etak sistem te di ngaranan CSA atau Community Supported Agriculture nyetak sistem anu ngahubungken patani jengkonsumen sangkan nampah sumber kadaharan anu deket transparantur tak percaya etak sayur anu distribusikan te mengerupa hasil tinatareka dirina sabatur-batur melakan lahan anu henteka pake di Lelewak Arcamani kota Bandung tapi di Rinagir Ukun Gawe Jengsa Bebarha Patani Urban Farming Sejena di Lelewak Arcamani Anu Kabang Ketina Buruan Sai Kenyumpunan Kabutuh Anunga Langgan Fairness juga keadilan buat teman-teman petani ya karena selama ini juga kita ngerasa sayuran atau apa-apa yang hasil panen itu petani itu kayak gak bisa gak punya bergain dalam harga jadi dia cuma ngepikin harga pasangan aja harga yang dikasih sama tempat pulang gitu kan padahal mereka udah rengetan udah punya modal banyak gitu tapi itu gak dihitung gitu oke gitu nas kita mau disenitani dengan model aku sebutnya CSA yang berlanggan yang berlanggan ini artinya community supported agriculture dan kita membangun suatu komunitas yang mendukung sistem pertanian itu jadi sistem pertanian bukan hanya pertani tapi sistem pertanian yang kita laluan sekarang kita lakukan sistem pertanian generatif jadi gak pake pupuk kimia gak pake pesisidok kimia sebisa mungkin manfaatin sumber dana di lingkungan kita jadi pupuk pun kita ngompos sendiri pake sampah alaman sekitar pake di Bandung TV kan deket kekepacuan kuda nah kita manfaatin kekepacuan kuda yang disana terus kerjasama dengan coffee shop ada empas kopi dan segala macem itu kita jadiin satu kita jadiin kompos untuk kita meregenisasi tanah liantimelak serta ngedistribusikan sayur fania sabatur-batur anuka bengket dina senitani nyorang terekah edukasi di kebon senitani yang pernah na di jalan ski air arcamanik kota Bandung kawasan dilakonan poe minggu 15 oktober 2020 tilu sekelompok nonoman timang pirang provinsi di Indonesia nuka bengket dina eco camp diajar teknik pengomposan tepikanyien eco enzim di kebon senitani yata pengajaran tejadi ilmu anu bakal ditepaken kalamburna sewang-sewangan kawasanu diebrehken kuandika salah seorang patandang tinusa Tenggara Timur pangan mau belajar tentang pertanian di kota karena kami di pertanian di desa terutama di NTT saat ini sedang mengalami krisis pangan karena harga beras naik harga beras naik dan kekeringan lahan kekeringan sementara sistem pertanian kami adalah pertanian lahan marginal yang mana lebih dalam proyek kami di proyek saya yang ke grand leader ini itu lebih mendominasikan pangan-pangan lokal yang ada di NTT terkhususnya di daerah saya yakni Sorgum Jek Fania etap program edukasi teh dilakonan kunu gesawawa serta barudak gerbarudak mah program na teh katalah kelas berkebun gembira hari keranu gesawawa jejarna rupa-rupa timimiti cara nyin kitchen garden tepikang olah runtah di imah jadi kompos Fania Pepeje upama masyarakat bogakarap nyin urban farming lewi hade nitenan potensi di sabuderen lingkungan imahna sewang-sewangan timimiti pasokan gemuk kompos tepika SDM samalah dirina geng ngirut SDM di karang taruna di sabuderen imahna bikin ngamang pat kenonoman anu butuh tambahan biaya hirup atau waker biaya atikan Budi Hartati Bandung TV